hey halo teman-teman semuanya selamat datang lagi di joshua hovian channel bersama saya sendiri joshua hovian opening macam apa ini iya jadi saya habis ngeliat-ngeliat foto dan saya coba ngeliat-ngeliat beberapa foto-foto saya yang jadul-jadul teman-teman ya kurang lebih dokumentasi-dokumentasi liburan saya yang kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu saya flashback-flashback lagi ke belakang disitu saya menemukan foto-foto saya dan Tika ketika kita lagi liburan ke pulau di dekat Madura namanya Gili Labak teman-teman nah jadi itu suatu perjalanan yang benar-benar tidak terlupakan bagi saya karena disitu kita mendapati suatu pengalaman yang bisa dibilang cukup menegangkan dan cukup lucu dan cukup absurd juga teman-teman jadi gini singkat cerita saya dan Tika waktu itu kita masih pacaran ya belum nikah jadi kita melihat di Instagram itu ada suatu open trip jadi open tripnya itu waktu itu murah banget jadi bisa dibilang traveling budget lah nah lalu kita ngikut ke open trip ini kita ikuti perjalanannya itu perjalanannya dari Malang ke Gili Labak itu sekitar 2 hari 1 malam nah jadi singkat cerita waktu itu kita semua yang ikut trip ke Gili Labak kita kumpul di satu meeting point di kota Malang lalu kita menggunakan bis dan kita berangkat malam hari jadi kita istirahat itu di bis akhirnya kurang lebih subuh itu kita sudah sampai di Madura nah sampai di Madura itu kita lalu ke daerah pelabuhan nah di pelabuhan itu kita nyebrang ke pulau Gili Labak jadi pagi-pagi kita sudah menyebrang ke pulau Gili Labak nah sampai di pulau Gili Labak itu pulaunya cukup indah ya waktu itu pulau Gili Labak itu masih belum sepopuler sekarang belum seramai sekarang wisatawannya dan saya merasa bahwa pulau Gili Labak adalah salah satu pulau yang memiliki pantai yang sangat indah bersih banget pantainya pada saat itu dan pemandangannya sangat-sangat luar biasa teman-teman nah tetapi sayangnya waktu itu saat kita berangkat ke pulau Gili Labak itu musim-musim hujan teman-teman kalau nggak salah ya sekitar di bulan-bulan ya di bulan-bulan Februari mau ke Maret lah ya sekitar bulan-bulan Februari mau ke Maret jadi itu masih musim hujan angin kencang-kencangnya juga kayak gitu dan kita saat itu sudah ada di jadwal open trip itu sebenarnya ada jadwal untuk snorkeling teman-teman jadi ada schedule-nya untuk snorkeling tapi sayangnya gara-gara waktu itu musimnya kurang mendukung akhirnya nggak bisa snorkeling karena anginnya kencang banget dan ombaknya sendiri cukup gede jadi guide kita pada saat itu khawatir kalau misalnya kita maksakan untuk snorkeling nanti takut terjadi apa-apa lah kayak gitu singkat ceritanya akhirnya kita cuma menikmati suasana di pulau Gili Labak aja jadi kita cuma foto-foto kita cuma main on air di pinggir pantai kayak gitu nah jadi waktu itu di pulau Gili Labak itu kita sampai ke sana kurang lebih jam 9 pagi ya sampai jam 9 pagi jadi ketika kita di sana itu waktu itu rasanya begitu cepat teman-teman waktu begitu cepat akhirnya nggak terasa udah mulai jam 2 siang kayak gitu akhirnya kita juga sudah mulai beres-beres nah kita mulai beres-beres karena biasanya nih biasanya nih kalau di pulau Gili Labak kalau misalnya sudah mau masuk jam 3 itu biasanya wisatawan dianjurkan untuk segera kembali pulang teman-teman karena apa? karena biasanya di atas jam 3 air sudah mulai pasang air sudah mulai naik dan takutnya karena waktu itu cuacanya lagi agak buruk takutnya nanti di dalam perjalanan ada ombak besar atau angin kencang dan segala macam teman-teman nah jadi waktu itu kita jam 2 sudah siap-siap untuk beres-beres mau pulang nih siap-siap mau pulang semua wisatawan yang ikut trip saat itu nah waktu itu kan sebenarnya jumlah orang yang ikut trip pada saat itu itu kurang lebih adalah sekitar 35an orang teman-teman nah terus kita pada saat datangnya tadi kita menggunakan 2 kapal nah menggunakan 2 kapal jadi waktu kita siap-siap mau pulang jam 3 itu kita sudah mau pulang ternyata kapal yang satunya ini mogok teman-teman gak bisa nyala kapalnya gak bisa nyala tetapi si teknisinya ini dia meyakinkan kita bahwa gak apa-apa kok ini aman terkendali cuma kesalahan teknis sedikit paling sebentar lagi dibereskan bisa hidup lagi akhirnya kita semua wisatawan yang ikut trip pada saat itu kita menunggu kapal yang satunya selesai diperbaiki baru kita pulang sama teman-teman apalagi guide-nya juga gak mau kita pulang sendiri-sendiri kalau misalnya kita berangkat bareng-bareng pulangnya juga harus bareng-bareng jadi guide-nya berpikiran demikian akhirnya kita menunggu perbaikan dari kapal ini selesai diperbaiki teman-teman nah terus sekitar jam 4 itu akhirnya semua kapal-kapal wisatawan yang lain itu sudah pada pulang jadi pada saat itu kita melihat di pinggir pantai itu sudah mulai sepi gak ada kapal gak ada kapal lainnya lagi selain kapalnya kita jadi tinggal 2 kapal ini padahal itu sudah jam 4 jadi kurang lebih teknisinya tadi memperbaiki kapal ini sudah 1 jam dan kita sudah menunggu-nunggu kok gak selesai-selesai nih pengerjaannya tapi kata teknisinya iya sabar sebentar lagi sebentar lagi nah padahal kita sudah diperingatkan saat kita berangkat untuk tidak pulang di atas jam 3 sore teman-teman sama penjaga lautnya apa sih polisi laut apa bukan ya semacam itulah pokoknya jadi dia sudah nelpon juga ke guide kita jam 4 sore itu kok belum balik kapal yang ini dan si guide kita ngomong bahwa ada kesalahan teknis pada kapal seperti itu dan orang yang penjaga laut ini tadi dia berkata bahwa yaudah cepat diselesaikan dan cepat balik karena ombaknya dalam beberapa hari ini gede banget jadi usahakan untuk segera balik nah lalu singkat cerita jam setengah 5 kapalnya itu baru bisa dinyalakan teman-teman kapalnya baru bisa dinyalakan dan akhirnya kita berangkat untuk balik ke pelabuhan yang ada di pulau Madura kita dari pulau Gililabak menuju ke pelabuhan yang ada di pulau Madura tadi nah itu di dalam perjalanan kurang lebih kalau misalnya dari pulau Gililabak menuju ke pelabuhan yang ada di Madura itu kalau tidak salah sekitar 1 jaman lah perjalanan nah tetapi gara-gara kapal yang satu nih yang tadi rusak itu kapalnya itu gak bisa kenceng teman-teman gak bisa kenceng jadi slow banget jadi bayangin aja kita pulangnya itu kita sudah terlambat dan kapalnya itu slow banget kayak gitu rasanya jadi kalau misalnya dibandingkan dengan saya mau berenang cepetan saya berenang gitu jadi rasanya pengen nyempung aja ke air pengen berenang aja jadi slow banget kapalnya itu slow banget nah bener ya apa yang kita takutkan ternyata terjadi jadi di tengah perjalanan kita merasakan angin kencang yang begitu cukup menyeramkan ya cukup menyeramkan terus ombaknya itu gede banget nah lalu di tengah ombak yang besar ini akhirnya ombaknya masuk ke dalam kapal banyak sekali ombaknya masuk ke dalam kapal dan air di kapal itu udah bertebaran kemana-mana oh bertebaran kayak apaan lagi bertebaran bukan bertebaran jadi kapal itu deknya itu udah kayak dibanciri air jadi para wisatawan yang pria mereka ikut membantu para anak buah kapal untuk mengeluarkan air di dalam kapal itu jadi ada yang pakai gayung ada yang pakai botol lakua ada yang pakai serokan segala macem lah pokoknya gimana caranya supaya kapal kita ini tidak terisi air kalau misalnya terisi air terus kan bisa tenggelam teman-teman nah jadi di dalam kondisi tersebut beberapa wisatawan lainnya khususnya perempuan itu kayak panik kayak gitu jadi ada yang teriak-teriak kalau misalnya kena ombak deng waaaa histeris lah pokoknya jadi juga ada yang berdoa dan segala macem jadi pokoknya chaos banget lah suasana kondisi di atas kapal saat itu gara-gara kita menangkecang ombak dan anginnya kencang banget karena kita semua takut tenggelam kan seperti itu tetapi beda cerita dengan saya saya waktu itu mengalami suatu apa ya suatu permasalahan yang lebih kompleks teman-teman karena apa? karena sebetulnya waktu kita naik ke atas kapal itu kita naik ke atas kapal kan kurang lebih setengah tiga nah itu sebenarnya saya udah ngerasa bahwa saya pengen kebelet pipis nih pengen kebelet pipis dan saya mikir saya pipis disini atau nanti aja ya waktu sampai di pelabuhan di Madura dan saya pikir bahwa ah nanti kan ke pelabuhan yang ada di Madura kan juga deket yaudah deh nanti aja deh saya pipis di pelabuhan seperti itu jadi saya menahan kencing selama beberapa jam teman-teman jadi bayangin aja dalam kondisi panik seperti itu semua orang panik saya itu galau kayak gitu galau karena satu sisi saya takut tenggelam di sisi lain saya kebelet buang air kecil nah mungkin bagi kalian bertanya-tanya kenapa sih gak langsung buang air kecil di laut aja seperti itu jadi kalau misalnya kalian gak ngerasakan di posisi saya itu susah untuk diceritakan kayak gitu jadi di atas kapal itu wisatawannya itu mayoritas wanita jadi 30% pria 70% itu cewek dan saya mendapatkan kapal yang rata-rata di atas kapal tersebut cewek semua teman-teman jadi kalau gak salah bisa dihitung aja jumlah kita yang wisatawan laki-laki itu yang di satu kapal ini aja kita cowoknya itu cuma 3 kalau gak salah lalu sisanya itu cewek semua jadi apa ya saya sebagai seorang laki-laki yang berwibawa thanksin juga kan kalau misalnya saya mau buang air kecil ketika kita lagi berada di atas kapal tersebut teman-teman pasti kan dilihatin kayak gitu kan malu banget kayak gitu malu banget jadi saya berusaha untuk menahan sekuat tenaga karena saya mau buang air kecil saya tahan sekuat tenaga aduh kayak gitu jadi saya pun pada saat itu saya gak ngebantuin teman-teman cowok lainnya yang buangin air ke laut itu karena decknya itu kan mulai banjir karena apa kalau saya semakin saya banyak bergerak semakin kebeletnya itu semakin banget-banget teman-teman dan gak lucu dong kalau misalnya saya buang air kecil di celana kan kelihatan ngompol juga aduh langsung pamor saya itu menurun pasti menurun aduh saya gak bisa bayangkan jadi saya gak bisa bayangkan pada saat itu dimana semua orang panik saya kebelet pipis dimana semua orang takut mati gara-gara menerjang ombak dan saya berpikiran bahwa aduh gak mungkin kalau misalnya saya mati dalam kondisi kebelet kayak gini kalian bisa bayangin aja kalau misalnya di surga kayak gitu kita semua terangkat ke surga nih misalnya kayak gitu terus yang ini ditanya kamu mati kenapa? tenggelam kamu kenapa gak bisa berenang? tenggelam juga oh kalian satu kapal ya? iya terus yang ini nih akhirnya saya ditanya eh kamu kenapa? kamu kenapa? iya malaikat saya tenggelam juga tapi dalam kondisi kebelet pipis jadi kira-kira di surga ada gak toilet biar saya bisa pipis dulu terus saya bisa masuk surga kan gak mungkin kan kayak gitu juga jadi karena rasanya waktu itu saya kebelet yang sudah maksimal jadi anggapannya kalau misalnya air di dalam kemaluan itu sudah mau menyentuh ke ujung teman-teman sudah mau menyentuh ke ujung udah mau keluar akhirnya saya nekat teman-teman jadi pada saat itu saya mencari kondisi yang tepat jadi kondisi yang saat badainya lagi besar banget saat kondisi ombaknya lagi besar banget itu kan biasanya panik dan semua bergoyang pegangan panikan kayak gitu jadi saya saat itu menunggu situasi dan kondisi yang tepat akhirnya terlihat ada suatu ombak yang besar kayak gitu dan saya sudah ancang-ancang dan ketika kapalnya ini sudah mau mendekati ombak saya langsung lari ke buritan teman-teman ke buritan kapal dan ketika kapal itu diterjang ombak semuanya panik ada yang berdoa ada yang pegangan ada yang teriak dan saya mengambil kesempatan tersebut dan saya pipis di buritan kapal teman-teman akhirnya saya pipis pipis ke laut kan kayak gitu dan akhirnya setelah saya pipis ke laut akhirnya saya kembali lagi ke tempat duduk saya yang semula yang ada di tengah-tengah kapal seperti itu nah akhirnya disitu saya ngerasa bahwa oh terima kasih Tuhan lega banget lega banget rasanya jadi disitu rasanya plong banget dan muka saya tiba-tiba ceria tiba-tiba ada satu cewek nih yang ngeliatin saya ada satu cewek dia ngeliatin saya dan tersenyum jadi dia ngeliatin saya sambil tersenyum kayak gini dan saya langsung disitu saya parno dong saya langsung berpikir bahwa wah jangan-jangan ini cewek dia tau dosa yang telah saya perbuat kebelet barusan kayak gitu jadi sepertinya dari semua orang yang kondisi panik saat itu ada satu cewek yang memperhatikan saya sedang buang air kecil temen-temen kayak gitu jadi cewek ini tau kondisi saya ternyata saya pada saat itu ngempet banget kebelet buang air kecil dan dia pun ngeliatin saya buang air kecil di buritan kapal dan dia tersenyum sama saya disitu saya malunya minta ampun dan disitu saya mencoba untuk menguatkan hati saya saya mencoba untuk tegar dan saya berkata bahwa gak apa-apa gak apa-apa besok juga gak ketemu gak apa-apa gak apa-apa malu banget malu banget aduh gila-gila dan singkat cerita setelah saya buang air kecil itu saya lega akhirnya saya bantuin temen-temen yang lain untuk ngebuangin air yang ada di dalam kapal karena airnya semakin banyak kan saya buang air yang di dalam kapal untuk buangin ke laut kayak gitu supaya kapal kita bisa tetap seimbang dan gak berapa lama setelah saya buang air kecil itu ternyata kondisi lautnya itu tiba-tiba langsung tenang temen-temen langsung tenang gak tau itu tenang karena memang cuaca atau gara-gara buang air kecil tadi bercanda-bercanda gak tau jadi singkat cerita kondisi lautnya itu tiba-tiba tenang temen-temen akhirnya tenang dan kita pun akhirnya semua yang teriak-teriak semua yang berdoa tadi akhirnya kita sudah mulai tenang ya muka kita ekspresi kita sudah mulai tenang sudah mulai lega dan akhirnya gak begitu lama akhirnya kita sampai ke pelabuhan yang ada di Madura dan akhirnya setelah kita sampai ke pelabuhan gak begitu lama kita langsung balik ke Kota Malang temen-temen jadi itu adalah salah satu pengalaman bagi saya yang benar-benar tidak terlupakan bagi saya temen-temen betul-betul suatu pengalaman yang absurd dimana orang-orang pada saat itu panik dan saya memikirkan hal yang lain temen-temen tidak hanya memikirkan tentang nyawa temen-temen tetapi tentang masa depan temen-temen kalian bisa bayangkan berjam-jam menahan kencing itu adalah suatu hal yang sangat berat temen-temen jadi betul-betul ini adalah suatu liburan yang bisa dibilang unlucky banget dimana kita waktu itu udah gagal snorkeling karena cuacanya jelek apalagi waktu itu kondisi kapalnya juga ada yang rusak kita pulang terlambat di tengah laut juga kita mengalami badai yang luar biasa tuh itu benar-benar suatu liburan yang benar-benar sial banget ya bisa dibilang tersial lah selama perjalanan saya selama ini temen-temen ya jadi mungkin segitu dulu cerita-cerita kali ini semoga ini bisa menghibur terima kasih sudah menemani obrolan saya kali ini mungkin sekian dulu vlog kali ini saya josof ofian sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya dadah selamat menikmati